ya teman-teman kali ini kita masuk dalam segmen misteri lagi dan saat ini saya ditemani oleh Bapak Ustadz Muhammad Aji dari Pondok mana Mas atau kawan Oh dari Pondok Atawa kali ini Bapak Muhammad Aji akan menemani saya karena dia itu bisa meramal atau melihat makhluk-makhluk Australia dan kali ini saya lebih berani karena ditemani oleh Bapak Ustadz ini gimana mau langsung lanjut oke oke untuk disini kita berada di area sumur kemuling ya di belipan dah langsung lanjut aja cekot biar saya pegang kamera nanti Pak Ustadz yang mencari sesuatu apa ya dia yang disini oke Ayo kita cekat disini biasanya terdapat kejadian-kejadian aneh seperti orang hilang terus banyak seperti wanita jadi kejadian yang tidak mengenakan ya mas jalan lagi ya oke udah pernah melakukan misteri kayak gini atau belum Pak Ustadz kalau untuk saat ini baru kali ini Oh baru kali ini karena baru Mas Iman yang mengatak saya untuk seperti ini tapi untuk apa namanya kalau keseharian melihat sesuatu itu udah seperti makanan Oh seperti makanan ya udah biasa ya berarti kalau untuk melihat sesuatu kayak gitu ada doa khusus atau gimana itu kalau doa khususnya enggak ada Oh enggak ada kalau itu pribadi sih ya kalau untuk dibetarkan itu ada yang lebih sekiwa dari saya nanti saya takutnya itu selalu apa namanya selalu 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 apa namanya ya nggak kayak gitulah Uduh sekarang banyak buat hewan ini ya iya nih hewannya banyak buat banyak buat hewan yang terbang cuma sepak keliling-keliling dulu mas ya oke kalau disini biasanya terdapat sebuah fenomena yang tidak mengenakan mas contohnya apa itu mas ini biasanya kalau orang kalau orang sedang berjalan sendirian atau ngobor contohnya Iya itu biasanya jatuh sendiri kok bisa ya contohnya terkadang nih yang paling aneh bisa orang pingsan di pohon lah hanya di atas contohnya kayak gini orangnya biasanya adanya di sini Oh di isi di pohon itu kemantung gitu ya kebanyakan kalau orang sudah pingsan begitu itu pasti ada asap Oh gitu ya pasti ada asap makanya kebanyakan kalau asap itu pertanda apa ya ya Pak Ustadz gimana kalau asap itu pertanda kalau asap itu pertanda akan adanya atau kedatangan sebuah tamu yaitu Banaspati Oh gitu ya kalau nggak tahu Banaspati bahasa jauhnya itu kemang-mang-mang itu jahat atau enggak itu sangat jahat Oh gitu ya pernah berhadapan langsung pernah pernah Mas pernah begitu itu biasanya sangat sulit untuk dilawan soalnya dia terbang sih Oke gitu ya jadi susah sekali Hai lanjut jalan atau gimana ya yuk coba keliling sebelah sini ya oke tunggu dulu mes kenapa saya merasakan sebuah sesuatu nih kayak akan kedatangan sebuah tamu tunggu dulu Dari arah mana itu Pak nanti kita cari dulu Dari arah kelihatannya dari sini Mas Hah dari mana dari sini Mas jadi arah sini Mas serius ini Pak Ustadz tuh lihat Mas dan gak kamera Zoom 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 yang mana tuh ada asapnya bisa Oh itu dari semak-semak itu ya udah dikayuan itu ya ya mas-mas agak mundur dikitnya agak mundur nanti saya yang kesana duluan ya ya nanti masnya datang kesana kalau saya udah bilang sini Mas kayak gitu ya ya oke ya saya netralisir dulu ya enggak jahat sama Mas ih suara apa itu ih suara apa itu disana tadi keresak-keresak suara apa itu tuh bukan apa-apa Mas Oh bukan apa-apa kewan malam mungkin hmm itu mas mas Oh iya mau dikejar itu Semoga ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati